Kemudian puncak kenikmatan yang diperoleh penduduk surga adalah kesempatan memandang wajah Allah yang muria Nabi SAW bersabda, jika surga telah dimasuki oleh para penghuninya akan ada yang menyeru Wahai penduduk surga, sesungguhnya Allah mempunyai sebuah janji untuk kalian yang janji itu berada di sisi Allah dan Allah ingin menunaikannya Mereka berkata, apakah itu? Bukankah dia telah memberatkan timbangan-timbangan kami, memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Meliau melanjutkan, maka Allah menyingkapkan hijabnya atau tabirnya sehingga mereka melihat wajah Allah Dami Allah, Allah belum pernah memberikan sesuatu pun yang lebih mereka cintai dan menyejukkan pandangan mereka daripada melihatnya Hadith riwayat muslim Inilah tambahan pahala yang diisyaratkan dalam firman Allah surah Yunus ayat 26 Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya Al-Quran surah Yunus ayat 26 Abu Naim meriwayatkan bahwa di surga ada sepatan pohon yang bernama tuba Jika tunggangan yang bagus berjalan di bawah bayangan naungannya, maka akan memerlukan waktu 100 tahun Daunnya hijau, bunganya kuning, pelepahnya sutra, buahnya perhiasan Getahnya jahe dan madu Gerikilnya yakut merah dan zamrut hijau Tanahnya kesturi, rumputnya safran Dari akarnya memancar mata air sungai Salsebil Di bawah naungannya, para penghuni surga biasa bercengkerana Pada suatu hari, ketika mereka berbincang-bincang di bawah pohon itu, para malaikat datang Wajah mereka terang-benderang laksana lampu yang indah Mereka mengenakan pakaian berwarna merah bercampur putih Tak ada orang yang pernah melihat mereka Mereka mengendarai tunggangan yang terbuat dari permata, mutiara, yakut dan berbagai perhiasan Para malaikat berkata kepada para penghuni surga Allah SWT mengirim salam kepada kalian dan mengundang kalian untuk mengunjunginya Dia ingin melihat kalian, menyalami kalian, berbincang dengan kalian dan menambah karunia kalian Dialah pemilik rahmat yang maha luas dan karunia yang besar Para penghuni surga, segera menaiki tunggangan mereka dan berangkat dalam satu barisan rati Semua berjalan beriringan, tak ada satupun yang tertinggal Setiap kali mereka melewati pohon-pohon surga, buah-buahannya menjulur kepada mereka Namun pohon-pohon itu tetap memberi ruang kepada mereka di jalan Karena tidak mau menghalangi jalan mereka atau memecah barisan mereka Lalu sesampainya mereka dihadirat Allah SWT yang maha perkasa Allah menampakkan zatnya yang maha mulia Dia memperlihatkan keagungannya Para penghuni surga berkata Ya Allah, engkau lah keselamatan Darimu keselamatan Engkau lah yang patut diagungkan dan dimuliakan Allah berfirman Akulah keselamatan Dariku keselamatan Akulah yang patut diagungkan dan dimuliakan Selamat datang hamba-hambaku yang menjaga wasiatku Memelihara janjiku, takut kepadaku, dan menginginkan kebaikan dariku Para penghuni surga berkata Demi keagungan, kebesaran, dan ketinggianmu Kami belum memuliakanmu dengan yang sepantasnya Kami juga belum menunaikan semua hakmu Karena itu izinkan kami bersujud kepadamu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Telah ku cabut kewajiban kalian untuk beribadah Ku istirahatkan raga kalian Selama ini kalian menghadapkan wajah dan tubuh kepadaku Maka sekarang aku akan memberikan kepada kalian kasih sayang dan karuniaku Mintalah kepadaku Apapun yang kalian mau, berharaplah kepadaku Misjaya aku mengabulkan harapan kalian Hari ini aku mengganjar kalian bukan karena amal kalian Tetapi karena rahmatku, karuniaku, keagunganku, kebesaranku, dan ketinggianku Para penghuni surga menyatakan segala keinginan mereka Bahkan ada yang meminta seisi dunia sejak diciptakan hingga dihancurkan Allah lalu berfirman kepada mereka Kalian sudah menyampaikan keinginan kalian dan sudah kurelakan semua itu Kecuali yang tak layak untuk kalian Telah kupenuhi permohonan kalian Ku ikut sertakan anak cucu kalian bersama kalian Dan ku tambahkan apa yang kalian inginkan Dengan perasaan aman dan nyaman Kita berjalan menuju pintu surga Kaki kita melangkah dengan diliputi kebahagiaan dan kesenangan luar biasa Akhirnya tiba juga di depan pintu surga Setelah perjalanan panjang yang melelahkan dan penuh liku Saat itu kita melihat mata air yang disiapkan oleh Allah bagi para kekasihnya Airnya bening dan cernih Kita pun langsung menceburkan diri ke dalamnya Rasa lelah pun lenyap dan tubuh bersih dari setiap kotoran dan tepung Hati senang dan bahagia saat mendapati airnya begitu dingin dan menyegarkan Airnya sangat segar saat menyentuh kulit kita Setelah sebelumnya tubuh kita merasakan panasnya padang mahsyar Kini sudah berdiri di pintu surga dan sudah mandi di mata air yang sangat menyegarkan Membersihkan diri sebelum masuk surga dan tinggal di dalamnya selamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika hati dan tubuh kita serta hati dan tubuh para kekasih Allah telah suci Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat penjaga surga Yang selalu patuh dan taat untuk membuka pintu-pintu surga bagi para kekasihnya Malaikat-malaikat itu pun keluar dari istana tempat tinggalnya Dan bergegas pergi menuju pintu surga Lalu menjulurkan tangan untuk membukanya Setelah pintu terbuka para malaikat segera menyambut seluruh kekasih Allah yang datang Mereka bersumpah demi kemuliaan Allah Sungguh semenjak kami diciptakan kami tidak pernah tersenyum kecuali kepada kalian Sekarang ini Mereka lalu berkata kepada kita Salam sejahtera bagi kita Atas perintah Allah Mereka kemudian mempersilahkan para kekasih Allah untuk segera masuk ke dalam surga Para kekasih Allah itu pun segera menyerbu pintu surga Bahkan berdesak-desakan dan berebut masuk Setelah melewati pintu surga kita mulai mengincakkan kaki di tanah surga Yang beraromakan kesturi dan dikelilingi oleh pohon-pohon zakvaran Kesturi dituangkan di atas tanah dari perak Sementara zakvaran tumbuh di sekitarnya Kedua mata sibuk memperhatikan keindahan istana-istananya Keelokan petohonannya dan kilau semua pernak-perniknya Saat kita melangkahkan kaki menikmati indahnya pelataran dalam surga Taman zakvaran dan lembatnya pepohonan di dalamnya Tiba-tiba anak-anak kecil berdatangan mengerumunimu Seperti anak-anak kecil yang mengerumuni orang yang sudah lama pergi Anak-anak kecil itu berkata kepada kita Aku akan memberitahumu tentang apa saja yang telah disediakan Allah untukmu Kemudian ada seorang bocah yang lari menemui seorang bidadari yang akan menjadi istri kita Dia berkata kepadanya Suamimu sudah datang Bidadari itu bertanya Kau melihatnya? Bocah itu menjawab Ya, aku melihatnya Bidadari itu pun senang sekali dan sangat ingin menjemput Tetapi tidak diizinkan Maka dia berdiri menunggu di depan pintu Selanjutnya Datang dua orang malaikat yang memandu menuju rumah kita Ketika tiba di rumah kita mendapati fondasi rumah itu terbuat dari mutiara Di atasnya dibangun istana berwarna hijau, kuning, merah dan semua warna Kemudian kita melihat cahaya pohonnya seperti kilat Kemudian kita menoleh dan melihat istri-istri kita Gelas-gelas yang tersedia Bantal-bantal sandaran yang tersusun Dan permadani-permadani yang terhampar Kita memperhatikan karunia besar ini sambil mengatakan Segala puji bagi Allah yang telah membimbingku untuk hal ini Dan kami tak akan mendapatkan petunjuk seandainya Allah tidak membimbing kami Kemudian ada suara yang mengumumkan Kalian akan hidup dan tidak akan mati selamanya Kalian akan tetap terjaga dan tidak akan tidur selamanya Kalian akan selalu sehat dan tidak akan pernah sakit untuk selamanya Inilah kenikmatan surga Tujuan terakhir dari perjalanan abadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua orang yang beriman Pasti mencita-citakan Memasuki surga Allah Rasulullah bersabda Kalau kau minta surga Minta firdaus Karena itu surga tertinggi Ini mengandung makna bahwa surga itu ada level-levelnya Dan surga yang tertinggi kata Nabi adalah firdaus Kenapa surga itu levelnya beda-beda? Karena setiap orang punya amal soleh yang berbeda-beda Allah maha adil Maka Allah akan memberikan balasan kebaikan Sesuai dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang itu Tapi sejelek-jeleknya surga Kenikmatannya kata Rasul Mala ainun ra'at Wala udhunun sami'at Wala aklun tasawwarat Serendah-rendahnya tingkatan surga Subhanallah Di dalamnya ada kenikmatan yang tak terhingga Rasul katakan Mala ainun ra'at Kamu akan melihat keindahan, kecantikan Kegantangan yang belum pernah kamu lihat Wala udhunun sami'at Kamu akan mendengar suara yang sangat indah Yang belum pernah kamu dengar Wala aklun tasawwarat Dan kamu akan menikmati, melihat, memikirkan Sesuatu yang belum pernah terpikirkan oleh kamu Ungkapan ini menggambarkan dahsyatnya kenikmatan surga Sampai tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata Tidak bisa digambarkan dengan imajinasi Lalu di dalam surat Al-Baqarah diungkap Ada makanan yang boleh jadi Namanya sama dengan di dunia Tapi rasanya tak bisa dibandingkan dengan rasa yang ada di dunia Boleh jadi kita di dunia mencicipi apel Mencicipi mangga Di sana ada Tetapi apel dan mangga yang rasanya tidak sama dengan yang ada di sini Itu yang dikatakan oleh Rasul Mala ainun ro'at wala udhunun sami'at Ada satu hal lagi Yaitu kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi Pemirsa Surga Inilah pemberhentian terakhir dari perjalanan abadi orang beriman Disinilah keabadian itu Disinilah tempat keabadian yang diidamkan semua insan Semuanya merupakan buah dari dua menit hidup di dunia Surga hanya menjadi tempat tinggal bagi orang-orang beriman Balasan bagi orang-orang bertakwa Dan kebahagiaan bagi orang yang beruntung Tidak ada gaya dan upaya Kecuali atas izin Allah yang maha agung dan maha luhur Ya Rab Masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama orang-orang yang berbakti Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih atas perhatian Anda